Terima kasih. Hari ini Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Noto di Projo mulai pemeriksaan kembali di polisi terkait dugaan penistaan agama yang dilakukannya terhadap umat Buddha karena sudah menyebarkan gambar editan yang menghina simbol agama. Saya gak tahu hari ini drama apa lagi yang akan dibikin Roy Suryo supaya mendapat simpati dari publik. Jujur saya kira dulu Roy Suryo segagah kumisnya yang melintang dan ketawanya yang lantang dengan mulut terbuka lebar dan barisan gigi yang tertata rapi seperti permata. Roy bukan kaleng-kaleng karena dia mantan menteri di era presiden SBY yang juga dikenal sebagai pakar telematika. Ini yang saya dulu heran sama SBY Roy Suryo kan pakar telematika kenapa dia malah dijadikan menteri pemuda dan olahraga. Ini kan kerjaan dengan keahlian yang berbeda. Akhirnya begitulah Roy Suryo jadinya gagap ketika harus tampil di muka publik sehingga dia lupa syair lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hari ini selasa ternyata juga menyaksikan pertandingan ini. Kita sempat mendengarkan. Upaya dari Menteri Pemuda dan Olahraga Mbak Roy Suryo yang mengumandangkan lagu Indonesia Raya mengajak para supporter untuk menyanyikan lagu kebangsaan bersama-sama dalam upaya untuk menambahkan mereka, membawa para supporter lebih tenang dan juga menjadi atau merasa menjadi satu kesatuan sebagai supporter sepak bola Indonesia. Upaya yang harusnya kita apresiasi dan juga didengarkan oleh para supporter. Roy Suryo juga yang terdepan ketika ada video-video bokep yang melibatkan artis. Dia bahkan bersedia menjadi saksi kunci dengan mengandalkan yang katanya keahliannya membuka tabir apakah itu video asli atau editan. Cuma Roy Suryo yang bisa menjelaskan di depan persidangan karena mungkin dia punya pengalaman luas dalam masalah perbokepan sehingga bisa mendeteksi apakah video itu benar atau cuma mainan. Dan dengan segala kelebihan Roy Suryo baik dari sisi lupa syair lagu kebangsaan sampai ilmu andalannya yaitu perbokepan. Entah kenapa ketika Jokowi menjabat sebagai presiden Roy Suryo terlupakan. Padahal ilmunya bisa jadi sangat berguna untuk bangsa Indonesia. Eh sialnya pas dia gak menjabat lagi sebagai Menpora tiba-tiba ada laporan dari Menpora baru Imam Nahrawi bahwa Roy Suryo membawa pulang barang-barang di kantor Menpora. Mulai panci, antena, dandang sampai pompa dragon segala. Ada lebih dari 3 ribu barang di kempenpora yang katanya dibawa Roy Suryo dengan jumlah total 9 miliar rupiah. Ya Roy Suryo jelas membantahlah dan dia ingin membuktikan bahwa dirinya tidak membawa barang-barang dapur itu. Tapi stigma negatif sudah terlanjur melekat di diri Roy Suryo sehingga setiap kali dia komentar sesuatu gambar panci selalu dikeluarkan untuk menyindir dirinya. Dan sesudah tidak menjabat Roy Suryo menjadi galak di media sosial. Tweet-tweetnya selalu menyerang seolah gak ada yang benar yang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan saking galaknya dia sempat terpleset karena dianggap mencemarkan nama baik Menteri Agama Gus Yakut waktu membandingkan suara toa dengan gonggongan anjing. Roy Suryo dianggap sudah memotong sepenggal pernyataan Gus Yakut dan menyebarkannya dengan membangun framing narasi yang berbeda. Tapi kasus itu kayaknya tidak dilanjutkan. Mungkin karena Gus Yakut gak ingin perpanjang masalah apalagi jabatan dia sebagai pejabat publik tidak harus melayani semua framing negatif terhadap dirinya. Tapi singa berkumis yang gagah itu akhirnya terkulai juga. Sesudah pemeriksaan pertama kasus penistaan agama itu berjalan, Roy Suryo yang awalnya terlihat pemberani tersungkur juga. Dia katanya stres gak tidur dan tidak makan selama tiga hari dan akhirnya muntah-muntah di ruang pemeriksaan. Roy akhirnya ditaruh di kursi roda. Persis seperti dulu ketika Setia Novanto bikin drama waktu mau ditangkap oleh KPK. Apakah hari ini Roy Suryo bisa gagah menghadapi polisi seperti Ferdinand Hutahayan dan Nikita Mirzani lawan debatnya yang tangguh di media sosial? Kita lihat saja yang saya senang dari Roy Suryo ini dia selalu membuat kita terhibur dengan drama-drama yang diciptakannya. Mungkin nanti ada drama lagi, misalnya Roy Suryo bobo di ruang sidang karena ngantuk dengar banyaknya pertanyaan. Atau mungkin malah polisi yang panik karena mendadak di kantor mereka banyak barang yang hilang. Kita ngopi dulu sambil nonton perkembangan. Gaspol Pemeriksaan lanjutan ini dilakukan karena Pemeriksaan terakhir yang dilakukan yang bersangkutan mengeluhkan Adanya gangguan kesehatan sehingga penyidik atas pertimbangan kemanusiaan tidak melanjutkan dan memberikan kesempatan kepada Saudara Roy Suryo untuk bisa berobat. Dan hari ini, syukur Alhamdulillah, tadi sebelum dimulai pemeriksaan, Saudara Roy Suryo menyatakan bahwa kondisinya dalam keadaan sehat. Sehingga dilakukan pemeriksaan. Sebelum dipiksa juga, tadi kita bilang sempatnya kemampuan siang dan puaskatan ibadah. Pemeriksaan dimulai pukul 13.00. Sampai dengan saat ini masih berlangsung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!